Hai sahabat kenal Balijani, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kali ini Tutsugi akan bercerita tentang riwayat Arya Pengalasan alias Arya Buru alias Arya Timur dengan menggunakan buku Babad Arya sebagai rujukan. Mengapa beliau memiliki nama yang demikian unik? Semua ada riwayatnya masing-masing. Seperti apakah riwayatnya? Mari kita simak setelah ini. Menurut buku yang disusun oleh DRS KM Suhardana yang berjutul Babad Arya, kisah perjalanan para Arya, ada dua versi mengenai keberadaan Arya Pengalasan alias Arya Buru alias Arya Timur. Versi pertama berdasarkan Babad Arya Pengalasan karya IN Johnny Gingsir CS yang diterbitkan oleh Lembaga Babad Bali Agung. Sedangkan versi kedua berdasarkan Persasti Tutuan yang merupakan alih aksara lontar tahun 1996 milik kantor dokumentasi budaya Bali. Seperti umumnya babad atau sejarah, terdapatnya perbedaan di antara keduanya tentu merupakan hal yang biasa karena masing-masing ditulis oleh orang yang berbeda. Mari kita mulai dengan Babad Arya Pengalasan yang menceritakan Raja Sri Erlangga menikah dengan putri empu Tapasui bernama Nitya Giriputri. Wanita itu ditemukan pada saat Sri Erlangga berburu di tengah alas atau hutan yang banyak pohon timbulnya. Oleh karena itu, putri beliau yang semula bernama Kibara kemudian diberi gelar sebagai berikut. Pertama, Arya Buru sebagai pertanda bahwa ibunya ditemukan pada saat Sri Erlangga berburu. Kedua, Arya Pengalasan karena ibunya ditemukan di tengah alas atau hutan. Dan ketiga, Arya Timbul sebagai pertanda bahwa ibunya ditemukan di hutan yang banyak pohon timbulnya. Selanjutnya, pada tahun 1040 Masehi, Arya Buru alias Arya Pengalasan alias Arya Timbul oleh Sri Erlangga ditempatkan di Bali sebagai Senopati yang berkedudukan di Bukit Tiengbuluh, Kelungkung. Arya Pengalasan kemudian menurunkan dua orang putra. Yang pertama bernama Arya Pengalasan sama dengan nama ayahnya dan juga sama-sama sebagai Senopati seperti ayahnya. Dan yang kedua, Arya Buru menjadi pacak di Bukit Tiengbuluh. Setelah itu, Arya Buru sebagai pacak di Tiengbuluh berputera dua orang yakni putra pertama bernama Arya Buru Pengalasan menjadi pacak seperti ayahnya dan putra kedua yang kemudian pindah ke Sukawati bernama Arya Timbul. Arya Buru Pengalasan sebagai pacak kemudian mempunyai seorang putri bernama Nigu Stiayu Gunaraksa. Putrinya itu kemudian menikah dengan Pasa Anglurah Tutuan, seorang laki-laki keturunan Pasa Sanak Saptresi. Laki-laki warga Pasa itu menikah nyeburin atau nyentana dengan Nigu Stiayu Gunaraksa hingga ia beralih wangsa dari warga Pasa menjadi warga Arya Buru. Itulah mengapa empat orang putranya menggunakan gelar Arya Buru di belakang namanya. Mereka berempat masing-masing bernama Gusti Gunaraksa Tutuan Arya Buru tinggal di Gunakse, Gusti Cerucut Tutuan Arya Buru tinggal di Karang Assem, Gusti Batur Tutuan Arya Buru tinggal di Gegelang, dan Gusti Pejeng Tutuan Arya Buru tinggal di Pejeng. Itulah kisah Arya Pengalasan Menurut versi baban Arya Pengalasan karya I.N. Johnny Gingsir CS Sekarang, mari kita simak versi kedua, yaitu versi Prasasti Tutuan yang merupakan terjemahan lontar. Menurut versi ini, Kimantri Tutuan berasal dari dua sumber. Pihak laki-laki berasal dari dalam segening yang menurunkan Dalam Mangori. Dalam Mangori dengan istrinya yang merupakan cucu empu galuh dari kerajaan Keling, menurunkan putra yang diberi nama sama dengan ayahnya yakni Dalam Mangori. Dalam Mangori Junior ini pada suatu hari berburu ke hutan dan menemukan seorang anak perempuan di dalam rumpun pohon pisang. Anak itu dinyatakan sebagai keturunan Seri Erlangga. Anak itu kemudian dipugut dan dibawa pulang oleh Dalam Mangori. Setelah dewasa, anak itu diberi nama Niberit Kuning dan dinikahi oleh Dalam Mangori. Dari perkawinan itu, kemudian lahir dua orang putra, masing-masing bernama Kimantri alias Ki Satriawangsa dan Kirare Angon yang kemudian disebutkan dibunuh oleh ibunya. Karena membunuh anaknya, Niberit Kuning kemudian diusir oleh Dalam Mangori. Maka mengungsilah Niberit Kuning ke dalam hutan. Di sana, ia lalu membuat gubuk di dekat sebuah sumur. Kimantri alias Ki Satriawangsa yang tidak menemukan ibunya di rumah minta penjelasan kepada ayahnya. Setelah diberitahu dan disarankan untuk mencari ibunya di dalam hutan, Kimantri langsung pergi sambil mengingat pesan ayahnya agar tidak menyembah ibunya bila ketemu nanti. Namun, ketika bertemu, Ki Satriawangsa serta Marta menyembah ibunya dan itu mengakibatkan gubuk ibunya putus, sementara ibunya yang melangkah menurun nyemplung ke dalam sumur dan meninggal. Arwahnya disebutkan terbang sebagai burung tuhu-tuhu sedangkan dari sumur itu tumbuh pohon timbul. Oleh karena itu, Ki Satriawangsa lalu membuat bersama yang menyatakan bahwa jika keturunannya makan timur, burung tuhu-tuhu atau air sumur maka mereka akan jatuh sakit. Ki Satriawangsa kemudian melaporkan hal itu kepada Dalam Mangori. Karena dianggap tidak mengikuti nasihatnya, maka Ki Satriawangsa ditempatkan di Bali dan kewangsaannya diturunkan. Ia diberi nama Kimantri Tutuan dan tidak diperkenankan makan timur, air sumur dan burung tuhu-tuhu atau kokila. Di Bali, Kimantri Tutuan mengabdi pedaraja Bali dalam Tegal Besung dan bertempat tinggal di Bukit Buluh Genakse. Perlu dicatat bahwa Prasasti Tutuan tidak ada menyebut Kimantri Tutuan sebagai area buru atau area pengalasan atau area timur. Apa pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!